Kembali di news screen, pemerintah terus mendorong sektor usaha mikro kecil dan menengah untuk terus bertahan dan tumbuh di tengah pandemi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahkan berulang kali mendekankan pemerintah terus memperkuat kebijakan UMKM. Salah satunya menambah anggaran sektor UMKM. Niat Kementerian BUMN untuk membentuk instrumen bisnis dalam membuat pendanaan usaha mikro kecil dan menengah melalui aksi korporasi di tinggal BUMN besar dikhawatirkan tumpang tini dengan grand design kebijakan UMKM di tingkat pusat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menekankan bahwa di tahun 2021 ini pemerintah akan menaikkan jumlah stimulus UMKM yang diberikan melalui kebijakan kredit usaha rakyat atau kur hingga anggaran pemulihan ekonomi nasional. Pada 2021 pemerintah telah memperkuat pelafon kredit usaha rakyat yang ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah serta perpanjangan tambahan subsidi bunga 3% selama 6 bulan. UMKM ini dilanjutkan juga yang tahun kemarin 173 triliun, tahun ini adalah 156,6 triliun terdiri dari subsidi kur yang dilanjutkan, di mana subsidi kur dalam 6 bulan itu diberikan 3% dan non-kur yang Rp500 juta sampai Rp10 miliar yang biasanya 3% diturunkan 1,5%. Kemudian juga loss limit daripada UMKM dan korporasi, kemudian penempatan dana dan PMN. Di sisi lain pemerintah menyebut setidaknya terdapat sekitar 156,6 triliun rupiah anggaran UMKM yang dialokasikan pada pemulihan ekonomi 2021. Besarnya anggaran tersebut membuktikan komitmen pemerintah dalam mendorong pembiayaan bagi UMKM. Seperti diketahui tercatat pada tahun 2020 anggaran pemulihan ekonomi sektor UMKM program sukses menjalankan 6 programnya dengan baik, dari total dana terserap mencapai Rp112,44 triliun. Program subsidi bunga mampu terrealisir sebesar Rp12,83 triliun, program penempatan dana mampu menyerap Rp66,75 triliun. Program penjaminan kredit UMKM dapat realisasi Rp2,5 triliun, serta program bahan pres pelaku usaha mikro mencapai Rp28,8 triliun. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Channel.